Intro Orang yang sangat bijaksana pernah berkata Bagi siapa yang tidak di dalam komunitas Waspadalah hidup sendirian Ini sangat dalam bukan? Pertimbangkanlah apa artinya bagi Anda sebagai seorang Nasrani baru Apakah Anda bersekutu dengan orang Nasrani lainnya Atau Anda menjadi Nasrani seorang diri Lihatlah film ini Bagaimana ini menolong Anda bertumbuh dalam perjalanan Anda bersama Yesus Alah yang perkasa Semua umat memuji dia Raja dari segala raja Alah yang perkasa Alah yang maha kuasa Alah yang perkasa Puji Tuhan Amin Puji Tuhan lagi Amin Saya sangat senang sekali Anda ada di sini Ingat Pertemuan persekutuan sangatlah penting Karena Tuhan Yesus sendiri memerintahkan Bahwa anak-anaknya harus bertemu sesering mungkin Dengan tujuan untuk menguatkan Menegur Dan saling membangun dalam roh Kita sekarang adalah keluarga Allah Kita di sini untuk menolong Saling mendoakan Dan belajar firman Allah bersama-sama Puji Tuhan Amin Saya ingin membagikan cerita mengenai Zacchaeus Orang yang pendek yang memanjat pohon Agar dia bisa melihat Yesus yang akan melalui kotanya Dia benar-benar ingin melihat Yesus Dia tidak mengira Yesus akan melihat dia Tapi dia salah Ketika Yesus melihat Zacchaeus Yesus sudah tahu siapa dia Dan semua mengenai dia Bagaimana dia merusak komunitasnya Dengan cara memeras masyarakat Dan mengambil apa yang bukan miliknya Yesus tahu bagaimana perasaannya dikucilkan Tapi ia berhenti dan bicara padanya Orang-orang menjadi heboh dengan kejadian ini Yesus bukan hanya berhenti dan berbicara kepadanya Zacchaeus mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan Saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin Dan jika saya memeras seseorang Saya akan membayar kembali empat kali lipat Saya tidak percaya bahwa seorang penagi pajak Membayar kembali pajaknya Tidak mungkin Anda lihat Pria itu Zacchaeus Untuk dapat bersekutu dengan Allah Berjanji untuk mengembalikan hutangnya Atau sesuatu yang dia peroleh dari masyarakat dengan salah Tanda persekutuan yang benar adalah Memiliki persekutuan yang benar dengan manusia dan Allah Alkitab berkata di Roma 13 ayat 8 Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi Ini juga kehendak Allah Untuk kita melakukan yang terbaik Untuk berdamai dengan semua orang Allah mau kita melakukan hal yang benar kepada mereka Yang telah berbuat salah Sekarang Saya mau menyambut Dauda Dia memberikan hidupnya untuk Yesus kemarin Ada yang ingin dia sampaikan Kemarilah Saya berterima kasih pada Guru Karena menceritakan tentang Yesus Saya juga berterima kasih pada Yesus Kristus Karena menyelamatkan saya Dan bisa bersama kalian hari ini Saya senang dengan persekutuan ini Karena semua terlihat senang Ada kasih di mana-mana Saya merasa disayangi Tidak seperti pertemuan kaum muda Kami hanya adu mulut Dan bertengkar setiap saat Terima kasih pada Yesus Pada Guru Dan kalian semua Dauda Setelah pertemuan ini Aku ingin bicara denganmu Baik Pak Sekarang Sebelum kita selesai dengan doa penutup Saya ingin Kita mengingat Ayat pokok dari persekutuan hari ini Yaitu Roma 12 Ayat 18 Mari kita ucapkan bersama Ayat hafalan kita Sedapat-dapatnya Kalau hal itu bergantung kepadamu Hiduplah dalam perdamaian Dengan semua orang Tuhan Sekarang kami berdoa Untuk perjalanan rahmat Saat kami berjalan pulang Semua ini kami minta Dalam nama Yesus Amin Dauda Apa ayahmu di rumah? Katakan aku ingin bertemu dengannya Saya rasa itu bukan ide yang bagus Pak Ayah belum tentu mau bertemu Katakan aku ingin bertemu dengannya Pak Saya rasa ini bukan tempat yang tepat Untuk bicara itu Ada apa Dauda? Kamu terlihat sedih? Saya hanya menanyakan tentang ayahnya Dauda Apa ada masalah antara Pak Kepala Suku dengan ayahmu? Sebenarnya Iya Pak Kepala Suku Apapun situasinya kita perlu menyelesaikannya Ketika kita menyerahkan diri kepada Yesus Sangatlah penting untuk berdamai dengan semua orang Apa maksud Anda Guru? Kalau Anda ingin benar-benar berdamai dengan Allah Sangatlah penting bagi Anda untuk membereskan masalah ini dengan Yusuf Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini Anak-anak Yusuf Adalah lalat yang keras kepala Yang mengikuti mayat ke liang kubur Anak kambing diperlakukan kasar Akan menggigit juga Dan aku menganggap kau dan ayahmu adalah kambing keras kepala Dan kau layak menerima pukulan keras Bukankah sudah kuperintahkan tidak mengijak tanah ini lagi Tapi tanah ini milik kami Kami sudah bertari selama 10 tahun Aku bosan mendengarkan anak kecil Yang tidak tahu apa-apa mengenai sejarah tanah ini Urus mereka Lebaskan Ini beringatan Katakan pada ayahmu yang keras kepala itu Siapapun yang datang ke tanahku ini Mereka tidak akan hidup Tindakanku salah pada mereka Saya merampas tanah mereka Saya telah mengambil seluruhnya Melarang mereka memasuki tanahnya sendiri Sejak kapan? Kira-kira dua setengah tahun Saya sudah menanam dan menue jagung setiap tahunnya Dalam berdamai antara manusia dengan Allah Sangatlah penting untuk mengembalikan Apa yang secara salah mengambil dari orang lain Maksud Anda kembalikan tanah itu pada Yusuf? Anda bilang Anda mengambil tanahnya dengan paksa Ya tentu saja keluarganya tidak senang Saya yakin Anda juga belum berdamai dengan diri sendiri Ya memang belum Tapi guru Pak Kepala Suku Sadarkah Bapak Bahwa satu tindakan ini saja Dapat menahan Yusuf untuk datang kepada Yesus Kristus Anda harus membuat pemulihan Kembalikan tanah itu Kepada pemilik sahnya Tapi hal itu sangat-sangatlah sulit guru Tapi Anda bilang pada Dauda Anda ingin bertemu dengan ayahnya Ya benar Kenapa mau bertemu? Ya saya hanya ingin membuktikan Bahwa kami masih bisa berteman Bahwa saya telah berubah Tapi pak Anda tidak bisa berdamai dengannya Kecuali Anda memperbaiki kesalahan yang Anda buat Nah kembalikanlah tanah itu Guru Itu saat yang sangat-sangat-sangat sulit Pak Ingat cerita Zakyus yang baru saja Anda dengar Itu juga sangat sulit baginya Untuk hal yang benar atau salah yang telah ia lakukan Tapi untuk minta hati Allah Dia mengambil langkah Dengan mengembalikan kepada mereka Apa yang diambilnya secara salah Dan Anda juga harus mengembalikan Apa yang secara salah telah Anda ambil Sebagai bukti kepatuhan kepada Allah Selamat jalan guru Selamat jalan Siapa yang menguasai tanah itu? Aku Setelah aku menuai selama tiga tahun Aku tahu Zakyus mengembalikan semuanya Tapi aku mengembalikan tanah itu Tidak Tidak Guru mengatakan itu harus dilakukan Karena aku harus menjadi disiplin untuk orang lain Tapi itu sangat-sangat sulit Bagaimana persekutuannya? Kenapa? Apa ada masalah? Eh Tidak apa-apa Apa kau suka persekutuannya? Baik Tapi banyak hal yang aku khawatirkan Untuk beberapa hal aku juga Khawatir mengenai apa? Aku ke kebun hari ini Kebun yang mana? Yang dekat sungai Yang dekat sungai? Mengapa kau ke sana? Aku ingin mengambil sayur-sayuran Tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku Masalah mengenai apa? Aku tidak bisa bawa pulang sayuran itu Kenapa begitu? Aku ingat bagaimana kau rampas tanah itu dari ayahnya Dauda Mana mungkin kita makan dari tanah itu sementara mereka kelaparan? Mohon maaf kepala suku Aku bicara tidak pantas Chris Chris Apa yang ingin kau bicarakan? A-a-a-aku hanya ingin mengungkapkan bagaimana perasaanku ketika aku pergi ke kebun hari ini Baiklah Sajikan makananmu itu Kau mau makan? Ya, aku akan makan Pak Kepala suku Sadarkah Bapak Bahwa satu tindakan ini saja Dapat menahan Yusuf untuk datang kepada Yesus Kristus Anda harus membuat pemulihan Kembalikan tanah itu Kepada pemilik sahnya Baiklah, baiklah Akanku lakukan Terima kasih telah menonton Selamat pagi Yusuf Ya, Dauda cerita kalau kau mau bertemu denganku Benar Saya dengar kau ikut kelompok agama dan menjadi anggotanya Benar Dengan segala hormat Pak Kepala suku Aku melarang anakku mengikuti pertemuan itu lagi Yusuf, dengarkan aku dulu Tidak, aku tidak mau mendengarmu lagi Ada yang berbicara kepadaku mengenai dirimu Siapa, apa Dengar, aku tidak mau ada masalah lagi Sejak kau ambil tanah kami Mengugat bahwa itu adalah milik nenek moyangmu Kami berjalan terus Telah kami berikat Tak ada lagi yang dapat dibicarakan Yusuf, izinkan aku menjelaskan Mau menjelaskan apa lagi Aku tidak mengundangmu kemari Kau memang tidak mengundangku kemari Tapi dia mengirimku Siapa dia? Yesus Kristus Yesus Kristus Apakah kau bercanda? Ia datang kepadaku semalam Menyentuh hatiku Menyuruhku untuk mengembalikan tanahmu Yesus Kristus Menyuruhmu untuk mengembalikan tanahku Dan untuk meminta maaf Yusuf Aku sangat menyesal Atas semua tindakanku Kepadamu dan keluargamu Aku tidak percaya ini Besok pagi Kau akan memiliki tanahmu kembali Tetapi Pak Kepala Suku Kau telah menanam jagung di tanah ini Ia menyuruhku untuk mengembalikan semuanya Kau boleh mengambil bibi jagung sebagai bunga Karena tiga tahun kumanfaatkan tanahmu Aku tidak percaya ini terjadi Yesus sekarang menjadi kepala Dan Tuhan dalam hidupku Ia adalah kepala sukuku Kepala suku dari segala kepala suku Yusuf Tolong Biarkan Daudah belajar Mengenai Yesus Dan melayaninya Ia adalah Tuhan yang baik Aku telah banyak melakukan hal yang salah Kepada banyak orang Ini hanyalah permulaan Yesus Kristus Halo Pak Anda memanggil saya? Ada apa? Selamat datang Silahkan duduk Terima kasih Ini adalah hal yang panjang Dan perjuangan yang sulit Tapi pada akhirnya Saya telah mengembalikan tanah Yusuf Dan saya berdamai dengan diri sendiri Oh bagus sekali Pak Allah memberkati Anda telah mendengar firmannya Amin Tapi ada sedikit masalah Kedua istri saya Mereka selalu bertengkar terus Yang satu berkata Saya menghabiskan waktu lebih banyak Dengan yang satunya Dan yang satunya berkata Saya lebih suka makanan satunya lagi Selalu bertengkar Pasti ada sesuatu yang dapat saya lakukan Anda bersumpah kepada mereka berdua Untuk mengasihi mereka Dan untuk menjaga mereka Mereka sama Tapi Saya merasa kesulitan Tidak mungkin Mengasihi mereka dengan adil Itulah masalahnya dengan situasi seperti ini Mari Saya bacakan tentang rencana Allah Mengenai pernikahan Di Markus pasal 10 Ayat 6 sampai 8 Dikatakan Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka Laki-laki dan perempuan Sebab itu Laki-laki akan meninggalkan Ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu Menjadi satu daging Adalah keduanya yang menjadi satu daging Pak Kepala Bukan yang ketiga Keempat atau kelima Yesus Mengerti Pak Kepala Ia akan memberikan anugerah yang Anda butuhkan Jagalah istri-istri Anda Tapi jangan berpikir untuk mengambil istri lagi Saya setuju Tapi Saya benar-benar butuh Yesus Untuk menolong saya melewati ini Ya Ia akan melakukannya Ia akan melakukannya Siapa yang akan maju dan bersaksi Sejauh mana kehidupannya dibimbing oleh Yesus Siapa yang mau lebih dulu Oh ya Maria Saya senang datang ke sini Saya seringkali merasa sedih dan kesepian Karena saya belum punya anak Saya sudah enam tahun menikah Tapi suami saya tidak mencintai saya lagi Suami saya memiliki wanita simpanan Dan dia mengusir saya dari rumah Dia tidak mencintai saya Semua pekerjaan saya lakukan sendiri Dia tidak bisa diajak bicara Suatu hari saya ke sungai seperti biasa Saya duduk di situ Tertekan dan putus asa Kita punya masalah Kita punya tantangan Tapi harus tetap bersandar kepada Allah Mereka bicara kepada saya sore itu Tiga hari kemudian Mereka datang ke rumah saya Untuk memberitakan Injil Saya menyerahkan hidup saya pada Yesus Saya ingin berterima kasih kepada dua sahabat saya Mengajak saya ke persekutuan indah ini Esther dan Kat Semuanya berubah Sekarang saya sangat bersuka cita Ini luar biasa Saya banyak teman Dan orang-orang yang bisa diajak bicara Pikiran saya menjadi tenang Perasaan saya sangat senang Saya ingin belajar lagi tentang Yesus Dan kasih persekutuan ini Terima kasih Yesus berkata kepada murid-muridnya Untuk datang bersama-sama dalam persekutuan Berdoa, bernyanyi Dan membagikan firman Allah bersama-sama Dengan cara yang sama sangatlah baik Untuk kita berkumpul, berdoa, membagikan firman Allah Dan bersaksi apa yang Allah telah lakukan dalam hidup kita Amin Selamat siang, Bu Saya kembalikan ayam-ayam Oh, terima kasih Selamat siang, Bu Saya bawakan kebutuhanmu Saya bawakan beberapa yang kau butuhkan Terima kasih, Tuhan memberkati kepala semua Amin Saya kembalikan sabit-sabit Terima kasih, Tuhan memberkati-sabit Yesus Kristus Menyuruh kita memiliki hubungan yang benar Bukan saja terhadap Allah Tetapi juga terhadap orang lain Anda lihat Bagaimana Pak Kepala Suku bertumbuh Dalam hubungannya dengan Allah dan orang lain Dengan keterlibatannya di komunitas Nasrani Apa tantangan Anda Dalam komunitas? Sekarang, aturlah waktu Untuk mendiskusikannya dengan sesama Nasrani Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Terima kasih telah menonton!